Pria yang digelandang polisi Polres Kutai Barat bernama Harmoko. Ia ditangkap akibat kepemilikan 1 kg daun ganja kering yang didatangkan dari Sumatera. Kasatres narkoba AKP Wawan Gunawan menyatakan, peredaran gelap daun ganja ini terungkap setelah pihaknya menerima informasi pengiriman daun ganja melalui ekspedisi. Untuk mengelabui petugas, tersangka sengaja memalsukan alamatnya. Namun begitu, polisi cukup jeli. Beberapa polisi menunggu hingga 2 hari tak jauh dari kantor jasa pengiriman tersebut. Terus sekali, kami saat Terskoba Polres Kutai Barat mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada kiriman paket melalui salah satu ekspedisi di Kutai Barat. Kemudian kami melakukan penyelidikan mulai hari Minggu, sampai dengan hari pagi pukul 9.30 kami mendapatkan seseorang laki-laki berisah HM mengambil satu paket di ekspedisi di daerah Silwak Darat. Kemudian laki-laki tersebut, dengan membawa barang bukti itu kami amankan. Dan saat dibuka, ternyata betul isinya nantikan jenis ganja kering, daun ganja seberat 1 kg. Pak, sebelumnya itu alamatnya memang benar itu atau dialihkan pak? Ternyata setelah dilakukan interogasi terhadap pengiriman, alamat penerima dengan alamat penerima aslinya itu berbeda. Alamat penerima yang tertera di paket adalah alamat sekolak darat. Ternyata si tersangka beralamat di kampung Melak. Jadi dilakukan penangkapannya di Melak ya Pak? Bukan, penangkapan di daerah kantor ekspedisi di daerah sekolak darat, sesuai dengan alamat si penerima. Jadi penerima dari Melak mengambil paket di sekolak darat, kemudian kami amankan di perjalanan. Har Moko yang telah ditetapkan menjadi tersangka itu terancam hukuman 20 tahun penjara. Danis melaporkan dari Kutai Barat. Terima kasih telah menonton!